Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja yang telah menyelamatkanku? Kutipan ini sangat terkenal dan diucapkan langsung oleh Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes. Dia menghadapi hukuman mati saat ia menolak toksaan untuk menyangkali imannya kepada Yesus Kristus. Dalam sejarah Kristen, ada banyak orang yang rela mati demi imannya, termasuk Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes. Polikarpus dilahirkan sekitar tahun 69 Masehi di Smyrna. Ia dipercayakan oleh Rasul Yohanes untuk memimpin gereja di Smyrna dan di sana ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Selama masa pelayanannya, Polikarpus dikenal sebagai orang yang sangat saleh, ikun dalam berdoa dan rajin membaca kitab suci. Namun, pada akhirnya Polikarpus harus menghadapi penganiayaan karena imannya. Pada tahun 155 Masehi, Kaisar Antonius Pius mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa setiap orang yang menolak menyembah dewa-dewa Romawi akan dihukum mati. Polikarpus yang telah berusia 86 tahun pada saat itu menolak untuk menyangkal imannya dan bersedia menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Kisah hidupnya yang tragis dan menginspirasi direkam dalam surat dari jemaat di Smyrna yang dinamai The Martidum of Polikarpus, kematian sahib Polikarpus. Ketika Roma masih memerintah dunia, orang-orang Kristen ditindas dan dianggap orang kafir karena menolak menyembah Kaisar dan dewa-dewa Romawi. Mereka memuja Kristus secara sembunyi-sembunyi di rumah masing-masing. Orang-orang Smyrna memburu orang-orang Kristen dengan pekikan, enyahkan orang-orang kafir. Polikarpus adalah pemimpin orang percaya yang disegani di kota itu telah menjadi buruan para prajurit Romawi di kota Smyrna. Ia telah meninggalkan kota itu dan bersembunyi di sebuah ladang milik teman-temannya. Meskipun hamba Tuhan ini tidak takut mati dan memilih berdiam di kota, teman-temannya mendorongnya bersembunyi. Mungkin karena mereka takut kalau-kalau kematiannya akan mempengaruhi ketegaran gereja. Ketika polisi mendatangi ladang pertama, mereka menyiksa seorang budak untuk mencari tahu tentang Polikarpus. Kemudian mereka menyerbu dengan senjata lengkap untuk menangkap Polikarpus. Meskipun ada kesempatan lari, Polikarpus memilih tinggal di tempat dengan tekad, kehendak Allah pasti terjadi. Di luar dugaan, ia menerima mereka seperti tamu, memberi mereka makan dan meminta izin selama satu jam untuk berdoa. Ia berdoa dua jam lamanya. Beberapa penangkap merasa sedih menangkap orang tua yang sangat baik. Dalam perjalanannya kembali ke Smyrna, kepala prajurit yang memimpin pasukan itu berkata, Apa salahnya menyebut Tuhan Kaisar dan mempersembahkan bakaran kemenyan? Dengan tenang, Polikarpus mengatakan bahwa ia tidak akan melakukannya. Gubernur Romawi yang mengadilinya berusaha mencarikan jalan keluar untuk mebebaskan Polikarpus. Polikarpus, hormatilah usiamu pak tua, seru gubernur Romawi itu. Bersumpahlah demi berkat Kaisar, ubahlah pendirianmu, serta berserulah, enyahkan orang-orang kafir. Angkatlah sumpah dan hujatlah Kristus. Namun Polikarpus menolak dengan tegas dan mengatakan, Selama delapan puluh enam tahun, aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku? Karena perkataannya itu, Polikarpus akhirnya dipenjarakan dan disiksa dengan berbagai cara. Namun ia tetap teguh dalam imannya. Ketika ia diancam akan dibakar, Polikarpus menjawab, Apimu akan membakar hanya satu jam lamanya, kemudian akan padam. Tetapi api penghakiman yang akan datang adalah abadi. Sebelum dibakar hidup-hidup, ia berdoa kepada Tuhan dengan doa yang sangat terkenal. Oh Bapak yang kekal, melalui Putramu Yesus Kristus, aku dipanggil dari dunia ini. Engkau sendiri mengenal aku, Ya Allah, dan aku tahu bahwa engkau tahu keadaanku. Engkau tahu bahwa aku mencintai engkau dan siap menderita untuk engkau. Aku bersyukur kepadamu karena telah memberiku kesempatan ini untuk menderita bersama dengan Kristus dan untuk menjadi bagian dari kebangkitan kehidupan yang kekal. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk tetap bertahan dan setia dalam kesetiaanku kepadamu dan Kristus, bahkan dalam penderitaan yang paling besar. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku bahwa engkau akan memberikan pengampunan dan keselamatan bagi mereka yang belum mengenal engkau, dan bahwa engkau akan memperkuat iman dan kesetiaan mereka yang telah berjalan dalam jalan yang benar. Terpujilah engkau, Ya Bapak, melalui Putramu, kekasih hatiku dan penolongku, Yesus Kristus, yang bersama dengan roh kudus hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Akhirnya, pada 23 Februari 155 Masehi, Polikarpus dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Ia diikat pada sebuah tiang dan dibakar. Namun, apa yang terjadi setelah itu sungguh mengejutkan. Menurut saksi mata, badannya tidak termakan api. Dia berada di tengah, tidak seperti daging yang terbakar, tetapi seperti roti di tempat pemanggangan, atau seperti emas atau perak yang diburnikan di atas tungku perapian. Kami mencium aroma yang harum, seperti wangi kemenyan atau rempah mahal. Tidak lama kemudian, seorang prajurit menikamnya. Namun, yang terjadi setelah itu bahkan lebih mengejutkan. Darah yang mengalir memadamkan api itu. Kisah ini terukir indah dalam sejarah gereja dan dikenal sebagai ketegaran seorang martir. Betapa hebatnya ketegaran itu sampai-sampai api tidak sanggup perenggutnya. Hingga saat ini, kisah ini masih menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita diajak untuk mengambil pelajaran bahwa ketegaran dan keberanian dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Demikianlah cerita tentang Polikarpus, murid Rasul Yohanes yang menjadi martir karena imannya pada Yesus Kristus. Mari kita mengambil hikmah dari kisah hidupnya dan memperkuat iman kita dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Setiap hari adalah sebuah keajaiban, setiap detik adalah kesempatan untuk hidup yang penuh makna, untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dalam cobaan yang berat, ia tak gentar, doa terus mengalir dari bibirnya yang suci. Dalam hatinya hanya Tuhan yang diucapkan, sampai takdir memanggilnya untuk pulang. Kini namanya takkan terlupakan, sebagai teladan keberanian dan kesetiaan. Polikarpus, sang martir yang penuh cinta menghadapi kematian dengan tenang dan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di postingan selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!